Yo, mabudus, welcome back to my show Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosio Dan disini gue masih main main arena breakout Dan gue mau ngasih tips buat kalian yang mungkin baru nih Buat main arena breakout Yang pertama gue mau ngebahas mengenai Modenya sendiri, oke Di arena breakout itu ada 2 mode teman-teman Ada tech ops Dimana lo bawa gear sendiri, lo bawa equipment sendiri Tapi kalo lo mati, itu jatoh Lalu ada comfort ops Ini tuh kayak lo semacam Lo jadi militant gitu Lo jadi NPC-nya Dan ini gratis, tapi itu ada cooldown-nya Lo cuma bisa main sehari sekali Dan itu reset di jam 12 UTC plus 0 Kalo kita berarti jam 7 ya Kemungkinan jam 7 pagi ini Nah, mungkin tips yang paling penting adalah buat tech ops ya Kalo comfort ops, sebenernya ya lo tinggal masuk aja kan Nah, buat tech ops ini Kalo lo baru main, lo cuma bisa main di farmland Nah, di farmland ini Dan lo harus siap-siap dong pastinya kan Lo harus nyiapin Nah, yang harus disiapin atau yang harus dibawa tuh apa aja sebenernya sih Menurut gue yang wajib teman-teman Lo mesti bawa armor Dan pastikan armor lo itu full Kalo gue disini durability-nya 50 Berarti gue harus repair Jadi 50 per 50 Damn, dia turun bro Wah, saking hardcore-nya ya Jadi armor udah rusak Awalnya tuh durability 50 Dibenerin jadi cuma 45 Dan seinget gue kalo gak salah emang durability-nya awalnya 60 ini Sekarang cuma 45 Nah, abis itu lo bawa helmet juga Biar ngelindungin kepala lo Karena disini di headshot sekali Lo bisa mati, asli Lalu ada earpiece Fungsi earpiece ini buat Memperkuat suara langkah Nah, gas mesh ini Seperti namanya gas mesh Buat ngelindungin lo dari asap Nah, di arena breakout Senjata ini banyak banget teman-teman Banyak banget senjata yang ada di arena breakout ini Nah, gue pake senjata itu Buat jarak dekat dua-duanya Yang gue pake adalah shotgun Dan juga SMG Shotgun-nya tuh USAS 12 Dan SMG-nya MP5 Yang ini udah dipakein beberapa attachment Atau gunsmith Yang lo bisa atur di luar Tapi yang aturnya bayar Attachment-nya semuanya beli Oke, abis itu Karena lo bawa senjata Yang pasti lo harus bawa peluru juga Nah, bedanya Di game ini sama game-game yang lain Ini persiapannya lo siapin sendiri Bukan cuma bawa senjata Tapi lo harus bawa magazine juga Nah, ambil contoh shotgun disini USAS 12 Gue tuh pake dua jenis magazine Magazine yang kecil Sama magazine yang agak gede Eh, kok gak mau di-scroll sih Nah, ini Magazine-nya gue copot dulu Nih, gue unload Supaya lo bisa liat Magazine-nya, perbandingannya Ini yang kecil Ini cuma 10 peluru Sedangkan yang gede Ini 20 peluru Nah, mungkin lo liat Disini dari segi space Buat di tasnya aja Dia berbeda ya Yang satu tuh kecil Yang satu tuh gede Dan gue pake tas Ini tas yang gak terlalu gede Soalnya tas gue yang gede banget Kemarin jatoh nih Jadi gue punyanya cuma ini doang Tapi udah ada lagi sih Yang gede banget lagi Tadi gue udah Nge-claim kotak Dan ini Kayaknya gede banget tasnya nih Lo liat Di storage aja dia gede banget Nah oke Kembali lagi buat ke magazine Nah 20 Yang ini 10 Jadi gue bawa 2 jenis Magazine Yang gue pasang pertama adalah yang 20 Sedangkan yang itu 2 Buat cadangan Gitu Nah Si magazine ini Dia itu Kalau lo pake Pelurunya akan habis Dan lo mesti isi lagi Nah, cara lo Buat nyari pelurunya Atau buat nge-searchnya Lo pilih Amo Search Amo Search disini Dan rekomendasi gue sih Sebenernya kalau lo mau nyari peluru Ya buat Buat Senjata Cari yang dia ada penetrationnya Paling gak level 2 Atau level 3 Supaya bisa nembus armor Nah ini level 3 Level 3 Tapi terlalu mahal Menurut gue harga segini Apalagi buat awal-awal Kecuali lo mungkin udah expert banget Lo bisa manage uang lo Dengan peluru lo Itu lo oke Buat beli yang mahal-mahal Tapi kalau gak Cari yang agak-agak murah aja Yang mungkin Penetrationnya Level 3 juga Tapi dia gak sebagus Yang ini Ini penetrationnya bagus Base damage-nya gede 172 Yang ini dia 27 x 8 Ya dia kayak ada Peletnya gitu Kalau yang ini kayaknya Slug ammo ya Oh iya ini Amo slug Slug ammo Pelurinya cuma 1 Shotgun buat jarak middle Kita beli yang ini Misalkan gue beli Disini 60 Gue beli 60 Begitu lo beli Dia akan masuknya ke Storage ya Dia masuknya ke storage Nih Mana ya Biasanya paling atas Tapi belum gue atur tadi Nah ini Ada tulisannya newnya ya Ini juga gue saranin Lo beli Dan magazine Sama peluru Gue saranin itu Ada di rig Ya yang masih penuh Soalnya kalau lo taruh di backpack Dia gak bisa reload Lo gak bisa reload Itu masih ada di rig Jadi Paling gak rig lo itu cukup Buat bawa 2 magazine Paling gak bawa 2 magazine Gitu Sama halnya dengan secondary lo Kalau mau bawa secondary Boleh Gitu Nah disini MP5 gue MP5 gue juga ada 3 jenis peluru 2 yang gede 1 yang kecil Nah ini gue beli peluru Yang agak mahal nih temen-temen Karena gue belum bisa bikin Kalau bisa bikin Mungkin lebih murah Nah ini kita geser ke sini Ngisinya sama Kalau lo ngisi di in-game Ya lo ngisi di in-game Lo drag ke sini juga sama Buat ngisi magazine-nya Cuma kalau di in-game Dia tuh kayak ada prosesnya Satu persatu masukinnya Tek-tek-tek-tek-tek Sampai penuh Gitu Barulah Abis itu bisa lo pake magazinnya Nah gitu Oke Ini buat mengenai senjata Dan magazin ya Ntar gunsmith Mungkin lebih detailnya Gue bahas di video yang lain aja ya Biar lebih detail lagi Karena Bahas fungsionalnya tuh Banyak banget Armor disini Dan rig disini Itu ada 2 jenis Ada armor rig Yaitu armor Yang dia nyatu sama rig Jadi armor Nyatu sama si rig ini Ada yang beda Kayak yang gue pake sekarang Armornya sendiri Rignya sendiri Armor rig itu lebih simple Lebih praktis Buat lo pake Karena lo gak harus Mikir-mikirin lagi Buat rig ya Buat armornya Tapi buat ke depannya Atau buat di pertengahan game Gue saranin Lo kepisah armor Sama rignya Supaya armornya Supaya armornya Kalau betul lo upgrade Lo bisa upgrade sendiri Kalau nemu rig di jalan Habis bunuh musuh Rig musuhnya tuh gede Bisa lo ambil Lo ganti sama rig yang ada Habis itu Buat item-item yang masih lo bawa Temen-temen Disini lo bawa item healing Kalau bisa item healing lo Atau item healing lo udah kebuka Yang ini nih Belum bisa exchange gue ya Level 20 Kalau gak salah udah kebuka Yang ini Kalau bisa pake yang ini Lo bawa yang ini Ini soalnya Ngeheal Dan dia tuh Paling Banyak dipake lah Buat di level 20an Gitu Tapi sebenernya alternatifnya banyak Lo bisa bawa yang item ini Cuma dia ada Efek negatifnya juga Kalau lo pake yang ini Dia hydration Ya Dia bisa bikin aus Gitu Jadi yang pertama Lo mesti bawa healing Healing tuh apa aja Boleh yang ini Boleh yang ini Boleh yang ini Boleh yang ini Gitu Yang lo punya aja Se yang lo punya Kalau gak punya Lo bisa Ke market Atau lo bisa Ke kontek Beli disitu Abis itu makanan Minuman Lalu Painkiller Ya Painkiller Bisa yang ini Bisa yang botolan Pokoknya pake yang Cocok sama level lo Gitu Karena yang botol ini Cukup mahal Yang botol cukup mahal Harganya Kalau gak salah 6 ribuan Wih 20 ribu sekarang Oh yang ini memang mahal Yang satu lagi Yang 6 ribu Yang 6 ribu itu yang ini nih Ini 6 ribu harganya Nih Wah mahal juga 10 ribu Woh shit Udah makin mahal Semuanya guys Abis itu Kalian juga harus Bawa Surgikal Surgikal Atau buat operasi Mana ya Contohnya itu Nah kayak gini nih Ini nih Standard military Surgikal kit Jadi Kalau lo main arena breakout Lo perang Itu ada bagian badan lo Yang udah warna hitam Udah hancur Itu gak bisa di Recovery Untuk recovery nya Harus pake ginian Pake standard kit Atau pake yang Ada yang murah Kok harus tau gue Lo bisa beli di yang ada Gambar medic Contohnya si Ini nih Evita ini Evita lo bisa cari Surgikal kit Nih Ini lo bisa pake ini Temen temen Nah dia buat Heal status Yang destroy Gitu Ini ada fungsinya Masing-masing Kalau yang ini Dia bisa ngeheal Yang wound Yang luka Gitu Yang lain gak bisa Makanya menurut gue Ini emang paling bagus nih Kadang-kadang lo punya Status di badan lo tuh Wound Itu Darah lo ngurang terus Ngocor terus Gitu Abis itu ada buat boost juga Cuma ini jarang gue pake Jarang gue pake Tapi gue bawa Paling gak tuh Gue bawa sehatunya Buat yang bawa berat Ataupun buat yang ini Buat stamina recovery Supaya larinya lebih kuat Nah balik lagi temen temen Abis itu Biasanya gue bawa makanan juga Makanan sebenernya Gak perlu lo taro di Atas Makanan taro di backpack tuh Udah cukup ngebantu ya Makanan Lo bawa minuman sama makanan Paling gak tuh bawa satu-satu ya Makanan satu Minuman satu Minuman tuh ada yang Air putih gini nih Spring water Ada yang kayak juice Yang ini kalau gak salah Dia ngisi Ini juga deh Ngisi Energy Oh dia malah tambah aus Ini tuh kayak makanan Seinget gue ada minuman Yang dia ngilangin aus Sama ngilangin lapar Ya gitu lah simpelnya ya Soda Ngilangin aus Ngilangin lapar Juice juga Nah kalau ini Conflake dia buat makan Buat makan aja gitu Bawa satu aja cukup Tapi kalau lo mau bawa dua Buat spare Misalkan temen partian lo Dia lapar Dia aus Itu bagus gitu Apalagi kalau tas lo gede Jadi dimanfaatin Karena disini harus bertahan hidup Barang-barang bro Ya gak bisa Sendiri-sendiri aja gitu Jadi bertahan hidup Barang-barang Sama temen-temen lo Kayak gitu sih Kamu root gue Nah abis itu Yang harus dibawa Kayaknya sih udah Ini yang gue bawa tuh Semua udah cukup Temen-temen Nah satu gue mau jelasin juga nih Buat mengenai Tas atau slot apapun Ini kalau liat Slotnya itu ada yang Ini kayak bisa ditaruh Dua barang Tapi ternyata gak bisa gitu Karena slotnya ini Dia kepisah Lo liat garis tengahnya Itu lebih tebel Jadi dia gak bisa naruh Barang Dua Gini nih Gue tuh awalnya mikir Ini error apa gimana Tapi ternyata slot ini Emang cuma Satu aja Gitu Jadi kalau misalkan lo mau Naruh ini barang Lo harus turunin satu Sini Terus lo bisa pilih ini Buat Muter Terus Taruh sini Gitu Kayak gitu sih Nah Kira-kira itu aja Yang harus kalian bawa Sebelum kalian turun ke dark zone Item-itemnya Seperti Itu Dan kalau bisa Bawa tas yang cukup gede Tapi jangan yang terlalu mahal Sesuaikan sama keadaan keuangan kalian Jadi kalau jatuh Kalian gak shock Kalian gak stress Kalian gak pensiun Karena disini Gue pernah ngalamin Gue lagi bawa Item Item gue tuh Kalau di total mungkin Harganya 400 ribuan Value gue Ini value gue cuma 121 ribu ya Value-nya Jadi kalau jatuh ya Gue harus ganti Barang-barang gue Senilai 120 ribu Sebelumnya gue pernah bawa Sampai 400 ribu Itu armor gue Udah Ya udah bagus lah Armor gue udah bagus Helem bagus Senjata udah full attachment Peluru pake yang mahal Baru nongol Ternyata udah ada yang nungguin gue Di depan Dan gue langsung mati Gitu Jadi kalau misalnya kalian mau bawa Sesuaiin sama Keadaan keuangan kalian Disini Gear value gue 121 ribu Uang gue 330 ribu Kalau gue mati Gue masih bisa replace lagi Seenggaknya 2 kali replace Gue masih kuat Jadi gue gak akan Pension dini Gitu Nah kalau kalian pengen Ngatur storage-nya Kalian bisa langsung Quick organize aja Nih Biasanya dia yang paling atas Akan dikosongin slotnya Tapi ini enggak sih Karena banyak banget Senjata-senjata gue Dan sebenernya Masih banyak senjata Yang bisa kalian dapetin Secara gratis Dari event-event juga Atau dari progress Yang kalian kerjain Itu banyak banget Dan juga jangan lupa Buat ngerjain mission Kalau kalian masih pengen Berkutik di farmland aja Kalian ngerjain Si Joel Garrison Ini questnya banyak Sampai sekarang pun Gue masih ada Lo kerjain dia aja Sampai kelar Dan inget Mission itu juga ada Yang covered ops Sama ada yang Tech ops Jadi dibaca bener-bener Kalau namanya infiltration Berarti itu adalah Mission covered ops Gitu Oh iya Ada tuh lagi yang gue lupa Disini Kalau kalian mau beli item Itu ada 2 tempat Yang pertama adalah Di market Yang ini transaksi lo Adalah sama player lain juga Ala-ala MMORPG Jadi kalau kalian pernah main MMORPG Sebenernya ini adalah Suatu sistem Yang udah dikatamkan Oleh orang-orang yang lebih Dulu ya Dan juga disini Ada Contact Atau ada NPC Dimana lo bisa beli item juga Selain lo bisa ngambil Event Nah Pur case disini Dan kalau kalian mau beli item Dari market Misalkan nih ya Dari market Terus keluar Kayak misalkan Di contact ada yang jual Dan lebih murah Beli di contact Ya Hemat duit kalian bro Nyari duit tuh susah bro Dan di game ini Lo diajarin Kalau nyari duit itu Emang beneran susah Oke temen-temen Kira-kira itu aja Yang mau gue bahas Kalau ada kurangnya Mohon maaf Kalau ada salahnya Mohon maaf Kalau ada yang mau kalian Tanyakan lagi Silahkan tulis di kolom komen Tapi semoga penjelasan gue Ini udah jelas Dan mungkin ntar Nextnya gue akan Update-update lagi Mengenai tips-tips Buat Arena Breakout Karena Gue Awalnya Main ini sendirian Gue belajar sendirian Itu susah banget Jadi apa yang gue tau Akan gue share ke kalian semua Itu aja Thank you Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi